Pemirsa, dua orang pelaku kurir narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tebo berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa paket kecil sebanyak 73 dengan total berat 165,27 gram. Awal tahun 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo berhasil menangkap dua orang pelaku kurir narkoba jaringan antar lembaga pemasyarakatan Kabupaten Tebo. Kedua pelaku ditangkap di Desa Kementan, Kejamatan Tepo Ilir, Kabupaten Tebo. Kedua pelaku diantaranya SR umur 39 tahun, RFH umur 35 tahun. Kedua pelaku merupakan warga Kejamatan Tepo Ilir. Selama menangkap para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket besar, dua paket sedang, 73 paket kecil yang siap diedarkan di wilayah Kejamatan Tepo Ilir. Selain barang haram, barang bukti lain seperti uang dan handphone berhasil disita ke polisian. Saat dilakukan interogasi, barang haram yang siap edar tersebut didapatkan dari Kabupaten Sarulangun. Selain itu, barang haram yang didapatkan langsung dikendalikan oleh seorang warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2P Tebo. Mendapat informasi dari pelaku, polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap warga binaan dan ditemukan barang bukti berupa handphone. Kita timbang 165,27 gram. Jadi, berdasarkan barang bukti ini, juga kuat bahwa mereka adalah jaringan penindahan. Setelah kita dalami, ternyata penindahan ini dikendalikan oleh napi dilapas. Asal terminasi kita dengan kalapas, akhirnya kita berhasil mengamankan juga napi tersebut. Saat ini masih ada dilapas. Pembarang bukti padanya, pada napi dilapas itu sudah dipasihkan. Yang juga kita akan melaksanakan keberkasan. Tetangga. Oh, tetangga. Dijanjikan berapa di sana? 25. 25, Pak? Gitu. Kalau ini lah habis. Ini sudah berapa habis? 200. Berapa duitnya? Belum ada di sini, Pak. Jadi, kami letor duitnya ke dalam atau ada orang lagi? Itu kan, aku senang ke ayam itu, Pak. Enggak tahu, cuma ngantar-ngantar. Oh, sudah ini ngantar? Berarti dia sudah di-start dengan dia ya? Itu kan dari pembelian. Kapolres Tebo AKBP Iwayen Arta Aryawan mengatakan Polres Tebo akan terus melakukan upaya-upaya guna mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Tebo agar wilayah Tebo tetap aman dari peredaran narkoba. Bahkan dirinya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Tim Liputan Cek TV melaporkan.